Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Arakci, mengatakan gerakan perlawanan Lebanon, Hezbollah, sekali lagi telah menghancurkan mitos tentang ketangguhan Israel. Abbas Arakci mengatakan Israel yang disebut-sebut memiliki kekuatan militer yang tak terkalahkan kini tunduk dan menyetujui gencatan senjata dengan Hezbollah. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memohon gencatan senjata setelah Rezi menerita kerugian besar di Lebanon Selatan. Katanya pada Rabu 27 November 2024 malam di akun ex-miliknya, beberapa jam setelah gencatan senjata berlaku antara Israel dan Hezbollah. Menurutnya, Israel telah memerah sekutunya, Amerika Serikat, yang memberikan bantuan militer untuk mendanai perannya. Namun, sekutu Israel terus memaksa Netanyahu untuk mengakhiri serangannya di Lebanon Selatan karena jumlah korban jiwa yang meningkat. Selama setahun terakhir, Netanyahu telah memeras puluhan miliar dolar dari para pembayar pajak Amerika Serikat untuk mendanai kejahatan perannya, sembari menikmati dukungan militer dan perlindungan politik penuh dari AS. Ia masih dipaksa untuk memohon gencatan senjata setelah banyaknya korban di Lebanon Selatan. Kelanjutnya, Menteri Iran tersebut juga mendesak Israel agar mencapai gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Hezbollah sekali lagi menghancurkan mitos tentang Israel yang tak terkalahkan. Sudah saatnya bagi Israel untuk menerima kekalahan di Gaza juga, ketambahnya. Israel dan sekutunya menuduh Iran terlibat dalam mendukung kelompok perlawanan termasuk Hezbollah dan Hamas melalui bantuan dari pasukan Quds yang tergabung dalam Garda Revolusi Iran, IRGC. Hezbollah mendukung perlawanan Palestina, Hamas, dan terlibat pertempuran dengan Israel di perbatasan Lebanon Selatan dan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki. Serangan Hezbollah di Israel Utara dimulai pada 8 Oktober 2023, sebelum akhirnya Hezbollah dan Israel menyetujui gencatan senjata pada 27 November 2024. Gencatan senjata Hezbollah dan Israel terjadi setelah Israel memperluas serangannya ke Lebanon Selatan sejak Senin 23 September 2024. Sebelumnya, Hezbollah menuntut Israel untuk mencapai gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza terlebih dahulu. Namun, Hamas kini menerima keputusan Hezbollah yang telah mencapai gencatan senjata dengan Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.